23.500 Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DPD LPM Kota Sukabumi menggelar musyawarah daerah atau musda LPM di Aula Tosterba Selamat Jalan R.M. Martadinata, Kota Sukabumi. Musyawarah yang dihadiri oleh pengurus DPD LPM Kota Sukabumi, pimpinan LPM Sekecamatan, sekota ini dibuka langsung oleh asisten administrasi bidang pemerintahan Setda Kota Sukabumi Andri Setiawan. Dalam sambutannya Andri Setiawan berharap LPM ke depan bisa membangun sinergitas dengan semua elemen, khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan di Kota Sukabumi. Ya pemerintahnya sebagainya memberikan masukan, memberikan sosial kontrol ketika perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan, itu kan memberikan masukan, kenapa? Nantikan pemerintah yang punya sekalaturitas, ketika sekaluritas ini tidak terkapan oleh pemerintah kota, ya mungkin di sini LPM bisa kerjasama dengan tingkat kelurahan, yaitu dengan program P2RW. Sementara itu proses musda berjalan lancar dan dinamis, dengan memunculkan lima bakal calon ketua, diantaranya Subadri, Amir MKH, Ferdian Syah, Dadang Hermawan, dan Charlie Dahlan. Dari lima calon mengkerucut menjadi dua, yaitu Charlie Dahlan dan Ferdian Syah, sehingga dilaksanakan voting memperbutkan sembilan suara. Dalam voting memilih Charlie Dahlan dengan raihan tujuh suara dan dua suara oleh Ferdian Syah. Selanjutnya, Charlie Dahlan ditetapkan sebagai Ketua DPD LPM Kota Sukabumi periode 2018-2023. Bismillahirrahmanirrahim, kami dengan teman-teman telah melaksanakan amanat komunisasi. Yang diamanakan, saya sudah melaksanakan musawarah daerah. Alhamdulillah, teman-teman pada semua tingkatan kekurangan kecamatan dari DPD juga pada hari di sini, karena dia rasa bertanggung jawab, langsung bertanggung jawab dalam komunisasi. Langkah-langkah ke depan jelas, kita harus melaksanakan senejenitas, suka dan tidak suka, kita harus seiring, sejalan, se-renek, se-igel dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah perlu didukung, dan juga pemerintah daerah perlu bantuan kita semua. Keberadaan LPM untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangat jelas. Wadah ini menjadi satu-satunya lembaga resmi yang ada di tingkat kelurahan dan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.